Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mandi Aidul Fitri adalah mandi yang hukumnya sunnah dilakukan ketika memasuki hari raya Dianjurkan terutama setelah subuh dan menjelang sholat Aidul Fitri Berikut adalah bunyi bacaan niat mandi Aidul Fitri Nawaitul guslah li'idil fitri sunnatallillahi ta'ala Artinya, aku niat mandi untuk merayakan Aidul Fitri sebagai sunnah karena Allah ta'ala Ada pun urutan tata cara mandi sunnah Aidul Fitri Yaitu yang pertama, mandi Aidul Fitri seperti mandi pada umumnya Yakni menyiram seluruh tubuh dari atas sampai bawah, kanan dan kiri menggunakan air suci yang mensucikan Kemudian yang kedua, sebelum memulai mandi Membaca niat mandi Aidul Fitri sebagaimana yang sudah saya bacakan sebelumnya Kemudian yang ketiga, pada saat guyuran air pertama Melafalkan niat mandi Aidul Fitri di dalam hati Kemudian yang keempat, mendahulukan mengguyur anggota tubuh bagian kanan kemudian bagian kiri Yang kelima, selanjutnya menyela-nyela bagian lipatan tubuh Agar memastikan seluruh anggota tubuh telah terkena air Kemudian yang keenam, setelah itu melanjutkan mandi seperti biasanya Seperti memakai sabun, keramas, menyikat gigi, dan seterusnya Itulah bacaan niat dan pedoman mandi di hari raya Aidul Fitri Semoga bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!